Yo! Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku NUGT di channel terfavorit kalian Ya, jadi pada video kali ini kita bakalan bagiin tips profitan lagi Lebih tepatnya gue bakal bagiin tips profitan lagi Tips profitan kali ini udah banyak banget yang ngelakuin, cuman profitnya masih mantap cuy Ya, jadi buat kalian yang mau tau profitan apa sih yang bakalan gue lakuin ke video kali ini Kalian boleh tekan dulu tombol subscribe-nya Karena gue udah nyentuh seribu subscriber, terima kasih buat kalian yang selalu dukung dan yang selalu support channel ini Sebelumnya gue minta maaf karena gue telat upload satu hari Mungkin nanti dari mulai tanggal 9 Januari sampai seterusnya gue bakalan upload satu minggu sekali Karena gue belum tau kesibukan-kesibukan apa yang bakal gue lakuin nantinya Ya, pada video kali ini gue bakalan bagiin tips profitan dengan cara ngemas Ya, cut away ya teman-teman Seperti yang udah ada di thumbnail pastinya kalian tau Ya, tapi sebelum ke cut away kalian yang mau lanjutin Dari cut away ke glowy block boleh banget Karena itu juga termasuk salah satu profitan yang sangat mantap cuy Ya, mungkin kita langsung aja kali ya Masuk ke dalam profitannya Let's go Nah, teman-teman kita udah di depan bahan-bahannya nih teman-teman Yang pertama disini ada seed garbage ya teman-teman Garbage atau sampah ya Disini ada sebanyak 2250 seed Ya, kalian sendiri bisa beli di rate 150 per WL Dan disini gue ngobisin total kisaran 15 WL doang teman-teman Murah banget kan Ya, gearbed seed ini kalian bisa cari di discord ihemo ya teman-teman Karena gearbed seed ini juga kemarin gue cari di discord ihemo Banyak banget yang jual ya teman-teman Nah, selanjutnya disini kita ke bahan yang kedua Di sebelahnya ini udah ada yang namanya itu house and transit Ya, house and transit ini kalian bisa cari di SSP Disini ada sebanyak 2240 seed Dan modal yang gue keluarin itu sebesar 28 WL Kalian bisa cari di SSP WL sekali lagi Atau kalian bisa cari di discord ihemo ya teman-teman Nah, jadi total modal yang gue keluarin itu 15 tambah 28 WL Jadi total modal yang gue keluarin adalah 43 WL ya teman-teman Buat 2 seed ini Nah, ini dia cuplikan saat gue beli gearbednya Dan mungkin gue cepetin aja kali ya Biar kalian gak bosen nontonnya Gue belinya ini didapet dari discord ihemo ya teman-teman Jadi kalian bisa cari aja di discord ihemo Itu sellernya banyak banget ya teman-teman Jadi kalian gak susah buat nyari yang 150 Disini juga stoknya banyak banget Ada 3000 ya teman-teman Gue cuma ngambil 2240 tadi Ya, gue skip aja Let's go Dan disini gue beli house and transitnya Disini ada sebanyak 2240-an kalau gak salah Dan ya Kalian bisa cari di toko-toko SSP Seperti yang tadi gue udah bilang Mungkin langsung aja gue cepetin videonya Let's go Nah, tadi udah dikasih cuplikan belinya Dan sekarang kita langsung aja splice dari garbage dan house entrance Jadi yang namanya tenement building seed Atau tenement building tree Masa tumbuhnya sendiri itu 27 menit dan 30 detikan ya teman-teman Jadi gak terlalu lama buat nunggu tenement buildingnya Mungkin langsung aja gue skip saat gue nanam semuanya Dan gue harvestnya gak usah pake dcs, sorrow, ataupun full pack Kalian butuh traktor aja Kalau kalian punya dcs, kalian boleh pake Tapi full pack gak usah ya teman-teman Mungkin langsung aja gue skip semuanya Let's go Sampai jumpa ya teman-teman Oke, jadi disini udah gue harvest semua Dari bloknya tenement building Disini ada sebanyak 5.598 blok Ya, satu tumpuk ini ada 4.000 Dan seednya ada sebanyak 450 seed Mungkin gue keluarin dulu seednya di display ini ya teman-teman Oke, disini langsung aja mungkin kita tes break dari tenement buildingnya Setau gue ini cuma 3 hit Dan gampang banget ya teman-teman Disini kita tes dulu Mana, ngelag banget teman-teman Sabar, kita pasang di UTnya Lupa teman-teman ya Satu, dua, tiga Tiga hit doang Gampang banget Mungkin langsung aja gue skip Kalian teman-teman Videonya Sampai semuanya udah ke break Dan tenement building seednya udah kekumpul Nanti gue juga bakal beli teman-teman ya Biar langsung kita splice Dan jadi cutaway ya teman-teman Let's go Gampang banget ya teman-teman Nah, akhirnya disini gue udah selesai nge-break semuanya UT dan gaya udah kosong Disini ada sebanyak 1973 tenement building seed Ya, buat low seednya sendiri cukup banyak ya Karena gue gak pake DCS Sekitar 200 seed Nah, selanjutnya disini ada western building seed Disini ada sebanyak 1995 seed Dan ngabisin 57 WL Buat western building seednya ya Nah, ini dia cuprikan saat beli western building seednya Kalian bisa cari di harga 35 per WL Nah, udah Langsung aja kita coba splice Dari tenement dan western banner Western buildingnya jadi yang namanya Cutaway building tree ya teman-teman Disini mungkin langsung aja gue skip Buat masa tumbuhnya itu sendiri Dari kisaran 3 jam 34 menit ya teman-teman Langsung aja gue skip Let's go Sub indo by broth3rmax Nah, disini udah selesai gue harvest semua Gaya dan UTnya udah kosong Disini udah gue pengen ke vending Ada sebanyak 4951 Tidak sesuai ekspetasi gue Gue kirain dapet 5000 seed Ternyata beda 50 atau 49 seed Dan disini dapet 267 seed Cutaway building seed ya teman-teman Oke Kalian bisa jual di harga 10 per WL Dan bloknya kalian bisa jual di 40 per WL Disini mungkin langsung aja kita pergi ke buy cutaway Tapi sebelumnya disini gue pasang link dulu Dari word part letter gue Dan ya mungkin gue skip aja Gue bakalan spam dulu di buy cutaway Sampai semuanya laku ya teman-teman Let's go Nah, awalnya udah gue jual di 40 per 1 Udah sold Beberapa Dan disini ada yang nawar 45 Dia bilang dia mau beli semuanya Ternyata dia cuma beli 180 ya teman-teman Disini gue kena tipu sama dia Karena gue yang terlalu polos mungkin ya teman-teman Nah, disini gue juga masang CCTV Kalian bisa lihat sendiri Bawa banyak yang masuk Dan juga ada yang beli di harga 40 per WL Nah, disini udah laku semua seed Dan juga cutaway building blocknya Seednya sendiri gue akhirnya jual di 11 per WL Sini ada yang mail 13 Gak mau gue Karena terlalu murah Kalau gue jual di 13 per WL Nah, disini kita cek berapa profit dari seednya Disini ada sebanyak 24 WL Dan disini blocknya gue jual dengan harga 45 per WL ya teman-teman Ada yang 40 juga Kita ambil dulu Dan ada 113 WL Wow, banyak banget bukan? Langsung aja kita lihat yuk Berapa profitnya dengan modal awal tadi Kisaran 100 WL Dan profitnya yang gue dapat itu sebanyak 37 WL Ya, lumayan banget bukan teman-teman Buat kalian yang mau ikutin profitan seperti ini Kalian lihat-lihat dulu harganya Karena gue takut banget kalian ikutin profitan seperti ini Malah harganya drop Dan ya, buat kalian yang suka profitan-profitan dari mas seperti ini Kalian boleh komen, like, share Dan kalian subscribe ya teman-teman Kalian juga jangan lupa Nyalain lonceng Bel notifikasinya Supaya tidak tinggalan dengan video-video profitan-profitan selanjutnya Ya, mungkin gue cukup dengan profitan ini Mungkin gue bakal bikin video ke depannya lebih baik lagi See you the next video Bye-bye Bye-bye